awas gimana nyempolnya cat udah, ini gimana deh udah, belum terus aja ya iya, ayo pemukaan berapa bapak serius serius kanan juga diem pak, diem nikahin mak gak usah assalamualaikum semangat pagi indonesia iya, bapak ibu sekalian sahabat HDR TV indonesia senang sekali saya dapat berjumpa dengan bapak ibu sekalian dan harapan kami bapak ibu selalu diberikan kesehatan dan doa kami semoga di pagi hari ini bapak ibu diberikan pelancar dan kesuksesan ya, kali ini kita akan sharing kembali tentang teknik terapi akupuntur revolusioner manusia listrik dan kebetulan sharing kali ini adalah terkait dengan sakit stroke bapak ibu sekalian selamat menikmati kami lanjut materi ini bagi bapak ibu yang belum subscribe silahkan di subscribe dan dibunyikan loncengnya karena kami selalu memberikan materi update buat bapak ibu sekalian sahabat HDR TV indonesia ya, bapak ibu sekalian saat 3-4 hari yang lalu kami sharing tentang bagaimana dalam waktu 30 menit ada sebuah ada pasien yang terkena sakit stroke jadi alhamdulillah dalam waktu 30 menit beliau mampu setelah terapi beliau mampu bangun sendiri dari tempat tidur yang sebelumnya pasien ini tidak bisa sama sekali duduk tapi beliau bisa bangun dari tempat tidur kemudian duduk ini menarik bapak ibu setelah duduk beliau bangun dari tempat duduk di tempat tidur dan duduk di tempat kursi pada saat beliau menuju tempat kursi beliau melangkah walaupun masih goyang artinya tidak seimbang bapak ibu sekalian ya kali ini bapak ibu kami melakukan terapi yang kedua dengan kondisi yang berbeda sudah agak mendingan dalam istilah terapi beliau mengalami perubahan dan perkembangan tapi yang menarik bapak ibu sekalian di terapi yang kedua ini bapak ibu pasien ini sudah mengalami perubahan kalau saya boleh mempercentrasikan sekitar 60% ini luar biasa bapak ibu karena beliau mengalami sakit stroke kena serangan stroke itu di kaki kiri dan tangan kiri jadi di sebelah kiri semua karena kita tahu bahwa pasien yang terserang stroke di sebelah kiri agak sulit karena syarab sensoriknya terganggu ya alhamdulillah bapak ibu sekalian di terapi yang kedua ini jadi bapak ibu pasien ini mengalami perubahan hampir 60% dan beliau sangat senang sekali karena perubahan yang sangat signifikan setelah mengalami proses penerapian pertama kemudian dilanjutkan dengan terapi yang kedua kemudian beliau mengkonsumsi herbal yang kami rekomendasikan alhamdulillah bapak ibu di terapi yang kedua ini beliau bisa berjalan cukup kalau kami sampaikan cukup jauh dan kami melihat hampir masuk ke 85% sampai 90% kondisi beliau sangat luar biasa dan perubahan sangat luar biasa banyak dan ini artinya bahwa menggunakan teknik rapi apokuntur revolusioner manusia listrik ditambah dengan jari petir ini sangat efektif sekali untuk mengatasi berbagai masalah terutama sakit setruk bagi bapak ibu sekalian yang punya pengalaman yang sama karena bapak juga bisa mencoba bapak bisa mencoba tapi aku putus revolusioner manusia listrik dengan jari petir nah bapak ibu sekalian kami ingin membagi tentang apa-apa saja yang kami lakukan untuk kesembuhan pasien ini yang pertama adalah langkah yang pertama yang kami lakukan pertama adalah kami melakukan terapi jari petir ini istilah kerennya jari petir ini adalah sebuah terapi yang menggunakan teknik tangan kita mau mengaktifkan syarat yang lemah supaya bisa aktif kembali kemudian ini tentu kita mengaktifkan limpah limpah ini ada sebut limpah ini ada organ tubuh yang ada dalam tubuh nah kita akan perbaiki limpah dengan teknik ini dan efeknya luar biasa bapak ibu pasien yang yang tadinya hanya bisa dia kemudian tidak memberikan tidak memberikan respon tapi dengan terapi jari petir ini beliau merasakan kalau bahasa saya sakitnya luar biasa sehingga beliau mau respon langsung apa yang dirasakan pada saat kami lakukan terapi jari petir jadi sebelum kami melakukan terapi inti yaitu akupuntur revolusioner manusia listrik kami melakukan terapi jari petir itu yang pertama yang kedua bapak ibu setelah di terapi jari petir yang fungsinya adalah mengaktifkan syarat di seluruh organ di seluruh fungsi syaratnya kemudian mengaktifkan limpah yang kedua kita melakukan terapi akupuntur revolusioner manusia listrik dengan seribu jarum jadi pasien itu terasa pasien merasakan seolah-olah terapi akupuntur revolusioner manusia listrik ini bisa menciptakan seribu jarum sehingga pasien merasakan jarum di jalan tangan kami itu dirasakan seperti banyaknya jarum sehingga pasien ketika kami sentuh dengan tangan dengan akupuntur revolusioner manusia listrik itu pasien merasa meliau dipegang dengan seribu jarum dan ini sangat efektif karena kita ketahui bahwa ketika kita mencoba menerapi dengan teknik ini maka dengan dengan apa pemampuan terapi ini dengan teknik ini kita bisa menjangkau seluruh seluruh tubuh pasien jadi gimana posisi ada terkait masalah dengan syarab otot dan darah nah disitu akupuntur revolusioner berjah jadi bapak ibu sekalian jadi pasien merasakan ada seribu jarum di tubuhnya setelah kami menggunakan teknik ini dan ini efektif sekali bapak ibu karena ketika kita melakukan terapi ini semua syarab di titik simpul syarab itu beliau merasakan luar biasa apa namanya luar biasa reaksi rasa reaksi yang yang mereka rasakan sehingga bapak ibu sekalian pada saat kami melakukan terapi ini pasien langsung merasakan pada titik refleksi itu langsung menunjukkan reaksi dengan gerakan gerakan yang tinggul jadi sangat efektif bapak ibu sehingga yang darinya kakinya tidak bisa bergerak dengan teknik ini seketika kakinya bisa bergerak ketika tangannya tidak bisa bergerak seketika tangannya juga bisa bergerak dan teknik ini bisa memecah bahasanya mengurai penyumbatan di jantung dan sebagian di kepala jadi bapak ibu teknik ini pampu mengurai penyumbatan yang ada di jantung dan di kepala nah ini sangat luar biasa jadi bapak ibu sekalian dua kombinasi terapi yang kami lakukan yaitu pertama jari pertidangan akupuntur revolusioner manusia listrik ini sangat efektif untuk masalah sakit yang terkait dengan penyumbatan jadi seperti stroke kemudian seperti jantung itu sangat efektif kemudian darah tinggi prostrol dan bahkan sarap penjepit bisa diatasi dengan teknik ya kemudian bapak ibu bisa memahami yang saya sampaikan nah teknik berikutnya kami memberikan memberikan rekomendasi herbal yang cocok sekali untuk sakit stroke dan alhamdulillah bapak ibu sekalian kami memberikan produk propolis jadi kita akan tunjukkan propolis produk yang efektif sekali untuk pengobatan stroke ini bapak ibu bisa lihat ini adalah produknya bapak ibu nah ini produk yang dipasarkan oleh perusahaan nine star indonesia kami merekomendasikan pasien menggunakan atau mengkonsumsi propolis brazilian brazilian propolis brazilian ini sangat membantu kesembuhan si pasien jadi bapak ibu sekalian selain teknik yang kita gunakan tadi kita merekomendasikan pasien harus mengkonsumsi propolis brazilian dari nine star indonesia nine star indonesia nah ini perusahaan nah jadi bapak ibu tiga kombinasi yang kami coba berikan ke pasien ini sangat mendukung atas kesembuhan pasien atau sepi nah cara mengkonsumsi propolis brazilian dari nine star indonesia ini bapak ibu setiap 4 jam sekali jadi setiap 4 jam beliau mengkonsumsi kurang lebih ini karena kita ini menggunakan tipet jadi hampir 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 penuh sehingga jadi hitungannya bukan tetes tapi ini sudah jumlah propolis yang dikonsumsinya hampir setengah pipet naik sedikit nah itu bisa menggunakan air hangat kemudian dicampur kemudian diaduk konsumsi pipetnya kurang lebih 3 pipet 3 pipet jadi minumnya 4 jam sekali jadi bukan 1 hari 2 kali tapi ini 4 jam sekali jadi setiap 4 jam konsumsi 4 jam itu yang kami lakukan yang kedua bapak ibu selain dikonsumsi propolis ini digunakan untuk mengerok jadi mengerok bahasanya apa ya mengerok itu jadi di segera tubuh pasien itu dikerok di titik-titik aku kuntur di titik-titik revresi untuk setelah dikerok dan kami menyarankan menyarankan keluarga pasien untuk mengerok si pasien tersebut karena hamilnya bapak ibu sekalian itu sangat mendukung supaya jika beliau mengalami masalah dengan musuh angin kogel-kogel itu terasa langsung kepererahan darah itu lancar sehingga keseimbangan tubuh beliau bisa terkendari jadi selain dikonsumsi juga untuk digunakan untuk mengerok di sebagian hampir seluruh tubuh yang saya sarankan dan kerokannya tidak 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 keras hanya hanya sekedar menghilangkan sedikit sedikit pelan-pelan saja dan ini efektif sekali bapak ibu sekalian jadi bapak bisa menggunakan teknik ini jadi jadi jari petir aku pun jari ditambah ya ini ini yang kami lakukan dan alhamdulillah bapak ibu pasien dalam waktu dalam apa dalam hal ini dua kali terapi dia sudah bisa jalan dan kami bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala melalui wasilah terapi dan menghilang herbal pasien ini semua bukan dinyatakan semua tapi perubahannya sangat sangat luar biasa ya mulai-mulai ini bermanfaat bapak ibu dan harapan kami bapak ibu mencoba untuk pengobatan terutama kaitan dengan stroke dan kami coba memberikan videonya tentang teknik yang kami menggunakan ini jadi bapak ibu bisa melihat secara langsung pasien yang kami lakukan terapi baik bapak ibu sebelum kami tutup sebagai pengantar saja kami ingatkan kembali bahwa bagi bapak ibu yang belum subscribe kami persilahkan kemudian bunyikan loncengnya supaya bapak ibu bisa mensupport channel kami dan kami juga memberikan informasi update tentang terapi yang kami pergunakan untuk berbagi masalah kesehatan dan kami cukup assalamualaikum warahmatullahi selamat semangat pagi terima kasih selamat aduh 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 astagfirullahaladzim aduh 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 astagfirullahaladzim aduh 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 astagfirullahaladzim aduh 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 ini diapain astablajim aduh astablajim aduh aduh astablajim aduh la ilaha ilallah astablajim injek aja pak bisa nganggap oh sombong amat pak aku lagi terang aduh dia mau listrik beneran Pak masih bohongan mas pak baik-baik kakinya sebentar nih cabut aja enggak papa cabut mati-mati tarik napa tuan-tuan Pak buangin tarik napas buang tarik napas buang Pak ngomong-ngomong bismillahirrahmanirrahim ya pak baik-baik yang sehat nyantar masa ini gak gerak mana jangan pak jangan dibentuk jangan gak boleh lanjutkan pak abis minum obat baru semanjir obatnya bagus satu ya pak masih rejeki masih rejeki dari cia posisinya dapat bisa mesen ya pak bisa sekarang nanti biar besok saya terapin ntar kita santai pak cia dari cia kelihatan ya ini videonya dari cia kelihatan ilmu apa alfamart apa gimana nih assalamualaikum 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 iya sekarang saya pek saya pak sekarang berapa tadi bilang ada sakit A, sakit B saya coba bener gak astabilah hajim la ilah ya Allah ya Allah ya Allah astabila astabila ya Allah aduh yang ini sakit tangan saya ya astabila ayo ayo aduh aduh ayo 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 ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah dari mana Mungkin mati lampu nih sini ini pencet pas ini Eh Terima kasih pesinya nih, papa, nanti pesinya. ya, papa, gini aja. mau sakso onok, susah. hahahaha kecepatan. Astaga. aduh, 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 aduh. ahhhhhh aduh, iya Allah. Astaga. aduh, aduh. uuuum 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 uuuOOO uaaaaaah uuuuh uuuuuh uuuuh uuuuuh uuuuuh watch yiiihihi Hai tempi Terima kasih Ibu Terima kasih Hai Aduh lagi Lagi salmi Oh yang suntikan ya bener Sekarang tiga, selalu masuk tarik Sekarang tiga, sekarang tiga, suntikan, obat Bukan di infus? Iya, masuk di infus Masih di infus Suntik itu Pak, obat sarap? Obat sarap, tiga biji, sarap Oh, karena dia ada penyumbatan Kok malam-malam pria? Iya lah, mau dicuci tiga kali Pak Obat sini? Apalagi selesai, ada sakit batu Ada lagi Pak, sentik lagi itu Gimana sih itu Pak? Gimana sih itu Pak? Gimana sih? Gimana Pak, berobat di Pak Elmi, terapinya bagus nggak? Bagus, Alhamdulillah Bendingan nggak? Bendingan, saya bisa jalan Berkat obat ini apa ini? Propolis Propolis Alhamdulillah Kepat, Propolis Masih kebas ke Pak? Masih sedikit Masih sedikit aja nih kebas di tangan aja Kakinya? Oh udah nggak ada Jadi bagus ya berobat di Pak Elmi? Bagus sekali, mantap Pak Elmi mantap Awas Gimana? Nyempolnya? Cat, disat Dek ini gimana Dek? Udah, belum? Terus Terus aja ya? Mulai Ayo 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 Anjir Ayo Ayo Badan Ayo 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 Ayo